Setelah upacara penghormatan terakhir di Markas Primo Borda Sultan, jenazah Briptu Herlis diberangkatkan menuju kampung halamannya di Kabupaten Kolaka. Jenazah Briptu Herlis tiba di Desa Kondara, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Tengah. Helikopter Polri yang membawa jenazah mendarat di lapangan sepak bola yang berada di Desa Mikuasi yang berjarak sekitar 1 kilo dari rumah duka. Tangis histeris keluarga dan kerabat langsung pecah saat peti jenazah diangkut keluar dari helikopter menuju mobil ambulans. Dari lapangan bola Mikuasi, jenazah dibawa oleh rekan-rekan BRIMOB untuk diserahkan pada keluarga. Keretangan jenazah kembali disambut isak tangis keluarga. Setelah disemayamkan dan disolatkan, almarhum kemudian diserahkan oleh keluarga pada pihak kepolisian untuk dimakamkan secara militer. Kepergian jenazah almarhum Briptu Herlis mendapat penghormatan terakhir oleh anggota TNI Polri di sepanjang jalan menuju tempat pemakaman. Sesuai permintaan keluarga, almarhum Briptu Herlis dimakamkan tepat di sebelah pusara ibunya. Briptu Herlis adalah personil BRIMOB Polda Sulteng dari Kompi 4 Tolitoli yang bertugas bersama TNI di Satuan Tugas Mandagoraya, Poso Sulawesi Tenggara. Pasukan yang Brigadier Herlis tergabung ini berada di tim bravo 4. Sedang melaksanakan perintah operasi pada operasi Madagoraya. Dan pada saat melaksanakan patroli, tim yang bersangkutan terjadi kontak tembak. Dan tembakan mengenai korban dan korban meninggal dunia. Briptu Anumerta Herlis Gugur saat kontak tembak dengan teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso pada Rabu 3 Maret 2021. Hingga kini, tim gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas Mandagoraya terus melakukan pengejaran terhadap kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Ali Kalora di Poso, Sulawesi Tenggara. Selamat menikmati. Terima kasih.